Intro Pemirsa Bincang Sati, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang sangat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sati. Pemirsa, kalau kita punya masalah di pencernaan, terutama di lambung itu rasanya pasti nggak nyaman banget ya. Dan kadang-kadang kita seringkali menyepelekan dan mungkin bahkan yaudah lah nanti sembuh sendiri. Jadi nggak diobati dengan baik. Padahal, impact-nya bisa panjang, bahkan untuk para lansia yang memang metabolisme sudah berantakan, ini bisa menyebabkan adanya kerusakan di dinding lambung, bahkan adanya kebocoran. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar sistem pencernaan. Oke, yang pertama adalah mengangkat beban berat bisa menyebabkan wasir. Banyak ya, kayaknya hal-hal yang mungkin dikaitkan dengan mengangkat beban yang berat. Katanya bisa hernia, bisa wasir, bisa banyak hal lah. Katanya sih dengan beban yang berat tersebut memang katanya akan membuat adanya penekanan pada pembuluh darah atau rektumnya. Dan ini akan menjadikan pembekakan dan bisa berujung pada wasir. Tapi benar atau nggak sih? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Selanjutnya adalah, hindari makanan berserat tinggi ketika saat, ketika sedang diare. Nah, kalau kita sedang diare, enaknya itu makan yang kayaknya yang hambar-hambar aja. Mungkin bubur, putih gitu ya. Hal-hal yang sifatnya itu menenangkan untuk perut. Nah, kalau yang berserat tinggi katanya sih harus dihindari. Karena bisa menyebabkan diarenya malah memburuk. Benar atau tidak? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah, pijat perut bisa memicu perlengketan usus. Nah, siapa di sini yang ketika mungkin lagi massage gitu ya. Untuk relaksasi tapi juga ingin banyak manfaat katanya. Kalau bisa perutnya di area tersebut juga dipijat. Nah, banyak yang ketika bisa mengangkat peranakannya gitu ya. Atau rahimnya atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin ditawarkan dari para terapis pijat gitu. Tapi ternyata kegiatan ini tuh bisa berdampak negatif. Yaitu bisa adanya perlengketan pada organ di dalam terutama si usus. Benar atau tidak? Ini mitos atau fakta? Kalau iya itu serem banget berarti ya. Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Selanjutnya adalah, lambung bersifat elastis. Kadang-kadang kita berpikir ya, aduh saya tuh lambungnya kecil kali ya. Jadi nggak bisa makan banyak. Atau ada yang bilang lambungnya lumayan besar. Jadi nggak bisa kalau makannya dikit pasti kurang. Tapi ternyata lambung itu emang sifatnya elastis. Siapapun bisa punya kapasitas lambung yang sama. Kalau memang di islinya dibiasakan gitu pola makannya. Ini benar atau tidak sih pernyataan tersebut mitos atau fakta? Nanti kita juga akan tanyakan dan bahas bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah. Cairan asam lambung mampu menghancurkan besi ini. Saya membaca fakta ini aja sampai kayak, wow benar atau enggak sih? Apakah asamnya betul-betul bisa merusak jaringan yang ada di besi gitu ya. Jaringan yang ada di logam ini. Seberapa hebatkah? Kalau memang iya berarti bahaya banget dong lambung kita gitu ya. Nah nanti kita akan tanyakan benar atau tidak mitos atau fakta. Nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Yang mau tau jawabannya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sati. Pemirsa Bincang Sati kembali lagi bersama kami. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah bahas beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan. Dan kali ini kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada dokter Rizky Zuhri, SPB. Spesialis bedah dari Rumah Sakit Permata Dali Masakong. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Bincang Sati. Ini kita bahas dulu mitos atau fakta seputar sistem pencernaan. Yang mungkin masih salah nih selama ini dipahami oleh orang banyak. Oke, kita bahas satu per satu ya dok ya. Yang pertama adalah, mitos atau fakta kalau mengangkat beban yang berat itu bisa menyebabkan wasir. Benar gak sih? Prinsipnya adalah straining. Jadi ketika mengedan, itu akan meningkatkan tekanan di daerah pembuluh darah balik. Terutama bisa di anus juga. Nah, ketika mengangkatnya ham, membutuhkan energi yang sampai mengedan, itu bisa meningkatkan resiko menjadi wasir. Cuma apakah orang yang dengan wasir tidak boleh olahraga, malah disarankan olahraga. Tapi jangan yang straining untuk memperkuat otot daerah anusnya. Olahraga apa yang bisa memperkuat otot daerah anusnya? Ya, tetap ya kayak renang, jogging, kemudian jalan sehat, sepeda selama tidak meningkatkan rasa tidak nyaman di daerah anusnya. Oke, ini kalau kita dengar penjelasan dokter bahwa ketika aktivitas itu mengejan dan sangat keras, otomatis akan ya bisa menimbulkan wasir. Kalau kita lihat kan binaragawan atau mungkin yang bodybuilder gitu kan memang aktivitasnya seperti itu. Berarti potensi mereka akan jauh lebih besar atau gimana? Jadi berisiko ya untuk terkena ambein. Cuma terkadang kan mereka tidak hanya memperkuat mengedannya, tapi dia memperkuat banyak otot. Sehingga ketika otot-otot tertentu dia kokoh, resiko untuk menjadi ambein atau wasirnya juga jadi minimal. Jadi karena mereka sudah terlatih gitu ya, jadi beban yang seberat apa dengan kita yang tidak terlatih itu beda ya. Mengejannya mungkin mereka akan lebih relaks gitu dibanding kita ya. Jadi tidak bisa sama rata bahwa semua orang yang memang aktivitasnya seperti itu otomatis pasti wasir. Tidak juga, cuma risikonya memang lebih tinggi. Tapi kalau kekuatan ototnya juga baik ya bisa diminimalisir. Oke, sudah terjawab kita bahas mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau sedang diari itu sebaiknya hindari makanan yang berserat tinggi. Nah kita perjelas dulu. Jadi diari itu adalah mekanisme alamiah dari tubuh kita untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di usus. Oke. Nah serat nanti ya kalau membahas serat akan banyak ada yang low fiber, yang high fiber, soluble, fiber, non-soluble. Tapi prinsipnya adalah ketika ada serat, transit time dari kotoran yang ada di dalam selongsong usus itu menjadi lebih lama. Jadi tadinya dia tujuannya, ini buru-buru deh keluar racunnya, kotorannya atau kumannya, malah ditahan di dalam. Loh justru ditahan ya? Kalau dengan ada serat kan meningkatkan waktu transitnya lebih lama. Oh gitu. Ya, jadi kondisi yang sehat dia menjadi baik. Jadi penyerapan jadi optimal, fesis akan cenderung padat. Cuma dalam keadaan diari memang tidak disarankan, terutama yang high fiber. Seperti itu. Atau yang non-soluble fibernya. Seperti itu. Oke, jadi banyak yang salah kapra juga ya. Disangka dengan ada serat jadi makin cepat, makin keluar. Enggak juga ya dok ya? Enggak. Justru jadinya kalau dalam kondisi yang normal ini bermanfaat karena akan membantu penyerapan nutrisi lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi diare berarti penyerapan racunnya jadi banyak gitu ya dok ya? Enggak terbuang cepat gitu. Jadi dia akan, waktunya akan lebih lama di dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Jadi memang sebaiknya dianjurkan kalau lagi diare makan makanan yang seperti apa dong dok? Makanan yang satu yang tidak terlalu menstimulasi pencernaannya menjadi lebih berat. Ada istilahnya bread ya, rice itu termasuk di dalamnya. Oke, karbohidrat ya. Terus kalau di luar itu ada namanya apple juice. Itu mengurangi beban dari ususnya. Seperti itu akan lebih nyaman. Baik, baik. Jadi memang ada beberapa makanan yang justru dianjurkan ya. Ini akan membuat si usus lebih bersahabat lah dengan kondisi itu gitu ya. Baik, selanjutnya adalah mitas atau fakta dok. Nah ini menarik ya, pijat perut katanya bisa menyebabkan perlengketan usus. Serem ya, apalagi yang suka pijat. Biasanya mau juga tuh perutnya dipijat. Ini benar atau tidak? Memang tidak disarankan ya untuk pijat di daerah perut. Karena satu dinding ototnya cenderung tidak setebal bagian yang lainnya. Kayak di tangan, di kaki. Nah ketika ada cedera di usus mungkin karena dipijit-pijit. Jadi ada cedera di usus, mekanisme alaminya untuk perbaikan jaringannya dalam bentuk radang. Nah hasil akhir dari radang itu jadi perlengketan ususnya meningkat. Ya, seperti itu. Kebayang sih, kalau permukaan usus yang tadinya licin ya. Karena ada, istilahnya ada lapisannya. Nah ini luka nih, kaki ya radang ya. Jadi dia cedera, jadi meningkatkan risiko perlengketan juga. Tapi kan praktek memijat perut banyak ya dok ya. Dan apa tidak disarankan ya. Jadi memang tidak boleh sama sekali atau memang harus dilakukan oleh terapi yang memang profesional? Atau tidak nih, tidak boleh sama sekali. Di banyak jurnal tidak disarankan. Tidak disarankan sama sekali. Jadi big no-no untuk itu ya. Untuk perut ya. Jadi memang tidak boleh sama sekali loh. Padahal banyak yang merasa bahwa itu membantu kesehatannya. Kita tidak tahu nantinya seperti apa gitu ya. Jadi catatan baru untuk kita. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok. Kalau lambung itu sifatnya elastis. Nah, kan kadang-kadang ada yang bilang bahwa tidak bisa nih makan banyak lambung saya kecil soalnya. Ada yang bilang juga tidak bisa makan saya itu harus banyak. Karena area lambung saya ruangannya itu besar. Nah, sebenarnya lambung manusia itu ukurannya, elastisitasnya itu seperti apa? Apakah sama? Lambung itu kayak balon memang. Oh, oke. Walaupun dia ada tiga lapisan, di tengahnya ada otot. Tapi dia memang elastis. Cuma untuk ukuran itu tergantung usia dan ras. Oh, oke. Ras etnis. Beberapa teori rata-rata ukuran lambung dewasa itu bisa mengisi hingga satu liter. Maksimum bisa sampai empat liter. Itu hampir sama semuanya ya? Tergantung ras tadi. Ras apa dok yang lambungnya lumayan besar? Ya, mungkin ras-ras yang memang secara fisik jauh lebih besar dibandingkan kita orang Asia ini. Misalnya orang-orang di barat gitu ya, itu lambungnya memang lebih besar dibandingkan kita. Tapi kalau misalkan dari pola deh dok, kan kadang-kadang orang yang memang pola makannya dikit, akhirnya cepat benar-benar cepat kenyang gitu. Apakah ini berpengaruh karena polanya saja atau memang secara fisik atau anatominya memang lambungnya jadi enggak seelastis itu atau gimana? Intinya dia bisa elastis ngembang. Tetap bisa ya? Cuma nanti bahwa yang namanya sensasi kenyang kan tidak murni hanya karena ukuran lambung. Oke. Ya, bisa secara psikis juga bisa seperti itu. Jadi karena kebiasaannya ya. Kebiasaan. Selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau cairan asam lambung ini mampu menghancurkan besi. Wah, serem banget kalau ini fakta. Benar atau tidak sih dok? Secara teori, jadi gastric juice itu salah satu yang dominan itu HCL, hidrokloric acid. Yang memang tingkat keasaman itu cukup tinggi di bawah 4, 1,5 sampai 3,5. Nah, yang ketika dia terkena logam tertentu, dia satu bisa mengkorosi, jadi mengiris, lama-lama bisa merusak. Cuma apakah pertanyaannya kita makan logam di dalam perut akan hancur? Itu tergantung eksposnya juga. Karena kan nanti kita berbicara di pencernaan itu, apa yang masuk dia akan berjalan terus. Jadi dia enggak serta-merta lama di dalam lambung. Nah, banyak pasien kebetulan, bukan banyak, ada beberapa pasien yang kebetulan menelan logam. Ketika, biasanya kita selama tidak ada keluhan, kita tunggu sampai keluar lewat bawah. Oh iya. Itu masih utuh. Masih utuh. Iya. Ini bingung juga ya, biasanya itu apa yang ditelan? Logam macam apa? Paling sering nih, mohon maaf nih yang jilbapan, jarum pentul. Oh my God. Iya. Serius dong? Atau anak-anak koin. Masuk tuh dok kelompok. Dan tapi biasanya otomatis akan keluar utuh dulu ya? Iya. Jadi Tuhan tuh ciptain itu sangat unik ya. Jadi jarum itu selama dalam kondisi aman, jarang sekali dia nusuk. Jadi kayak ususnya ngindarin bagian tajam. Jadi kalau kita ahli bedah, biasanya kita tunggu tuh selama tidak ada keluhan, aman-aman aja. Kita lihat perjalanannya yang lewat ronsen, di ronsen, di foto polos. Sampai mana, sampai mana kita tunggu keluar lewat bawah. Tapi bisa nyangkut. Nah, ketika dalam apesnya dia nyangkut, bikin keluhan, nah itu harus perlu tindakan. Wah, ini fakta yang lebih mencengangkan lagi bahwa ternyata ada loh yang masuk, benar-benar masuk ya. Tadi kalau saya pikir, mana mungkin sih ada orang yang bisa memasukkan logam ke dalam badannya gitu ya. Ternyata tanpa kesengaja, mungkin ada situasi tertentu ya memang masuk dan tubuh begitu cerdas ya. Di-design untuk bisa paling tidak melindungi. Sudah terjawab semua, semoga ini bisa menjadi jawaban dan juga wawasan baru untuk kita. Nanti kita akan lanjut dengan topik utama kita hari ini. Tapi usaha jadah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Saati. Kita akan bahas tentang tema kita hari ini itu lambung bocor pada lansia. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di atbincangsaatidai.tv. Oke, kita bahas tema utama kita ya dok ya. Masih bersama dengan dokter kita hari ini, dokteris Kizuri SPB, spesialis bedah dari rumah sakit permata dari Maserpong. Dok, kalau kita bicara lambung nih, lambung kan tuh kayak pusat dari pencernaan. Kita mungkin bukan cuma pusat karena orang berpikirnya ya pencernaan ya si lambung ini gitu. Tapi mungkin banyak yang gak kenal-kenal banget, apalagi fungsinya gitu ya. Tahunya cuma buat ya ada makanan, dilumat, lalu ya sudah begitu saja. Nah, sebenarnya kalau bisa dijelaskan secara sederhana untuk kita nih pemirsa juga di rumah, lambung tuh fungsi utamanya apa sih dok? Lambung itu kayak kita masuk rumah, ruang tamunya lambung. Oke, penerima tamunya itu di lambung ya. Serambinya itu kerongkongan dan mulut. Nah, tubuh mestinya mendapatkan apa yang masuk ke lambung itu sesuatu yang sehat. Nah, satu fungsi lambung, kenapa kok lambung ada asam lambung? Itu untuk meng, apa ya, kayak mengeliminasi sesuatu yang gak mesti masuk. Terutama kuman-kuman. Jadi asam lambung itu kita butuh. Nah, selain itu di lambung juga dalam jumlah tertentu ada enzim-enzim pencernaan. Tapi bukan yang domen utamanya. Karena domen utamanya nanti setelah itu diusus halus, duodenum seperti itu. Jadi memang fungsinya sangat vital lambung itu. Oke. Karena ini ruang tamu gitu ya. Dan sebaiknya kalau si ruang tamu ini memang difilter siapa yang masuk. Jangan sampai kita masukin suatu hal yang gak baik, yang jahat. Walaupun di dalam udah ada satapnya sebenarnya si asam lambung ya. Untuk mengeliminasi atau bisa memfilter hal-hal tersebut. Tapi alangkah baiknya kalau memasukkan suatu hal yang baik ke dalam ruang tamu kita. Tapi seringnya emang gak baik dok yang dimasukin. Gak tahu mana, yang penting enak kan. Pokoknya yang penting pas di pekarangan rumah kita ini di mulut enak gitu. Nah, akhirnya masuklah beberapa hal yang gak baik itu. Biasanya apa saja yang bisa membuat si lambung jadi terganggu masalahnya? Kalau secara alamnya sih dia gak terganggu ya. Misalnya dokuman masuk dia akan mengeliminasi seperti itu. Cuma terkadang yang akan mengganggu adalah kondisinya sudah asam. Walaupun nanti ada mekanisme untuk dinding lambung meng-counter asam itu jadi tetap aman. Nah, kadangkala penggunaan, paling sering penggunaan obat anti nyeri yang tidak sesuai. Jadi mungkin sedikit-sedikit minum anti nyeri tanpa persepan dokter. Terutama dari golongan namanya NSID. Jadi, golongan itu dia memang salah satu kekurangannya dia mengganggu fungsi melapisi lambung itu. Jadi ada namanya prostaglandin. Prostaglandin yang ditekan karena prostaglandin itu sendiri fungsinya untuk melumasi kembali dinding lambung tadi. Nah, satu contohnya itu penggunaan obat-obat tertentu yang tidak pada tempatnya atau tidak sesuai rekomendasi ahli medis. Dua, sesuatu yang asam kecut yang berlebih. Pedas seperti itu. Kan sudah asam di dalam, kita tambahin lagi. Jadi, dia akan lebih berat. Atau bahan-bahan tertentu yang mengiritasi, contoh alkohol. Ini berarti banyak yang salah kapra ya. Kalau bicara tadi asam, asam masuk katanya biar asam ketemu asam jadi basah gitu. Padahal jadinya tetap aja nambah asam di lambung ya dong? Malah makin asam. Asam tambah asam itu malah makin asam. Jadi, salah banget dong kalau misalkan ada orang yang mungkin membiasakan diri dalam perutnya kosong, dia masukkan suatu hal yang zatnya sifatnya asam. Ini berarti salah ya dok ya? Ya, jangan deh kasihan lambung ya. Nah, ini masih banyak mungkin praktek semacam ini dilakukan dan dianggap bermanfaat. Bahkan ternyata bahaya banget gitu ya. Dan nggak langsung gejalanya soal ya dok ya? Tergantung yang kita berikan dalam keadaan ekstrim mungkin ada orang yang keminum bahan asam. Ada kes-kes tertentu mungkin bahan asam yang mestinya tidak boleh ditaruh di tempat yang seperti tempat minuman diminum nggak sengaja. Itu bisa cepat langsung dengan saat itu juga ada keluhan. Jadi, tergantung apa yang masuk ya, kadarnya semana asamnya dan itu tergantung kondisi si orang juga gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang lambung, biasanya kita bisa merasakan lambung itu bermasalah ketika rasanya udah nggak enak nih ya. Ada rasa nyeri, ada rasa panas, posisinya juga beda-beda. Nah, apakah ada perbedaan dari sinyal-sinyal atau alarm yang diberikan tersebut? Dimulai dari nyerinya, posisinya, apakah akan berbeda dok? Sayangnya tidak spesifik kalau untuk problem lambung. Karena ada beberapa keluhan di saluran cerna lain, dia keluhannya seperti problem lambung juga. Karena kebetulan ada namanya syarafagus, nervus vagus yang dia juga mempersarafi lambung, mempersarafi yang lain. Nah, contohnya problem usus buntu dalam keadaan awal, gejalanya bisa mirip problem lambung. Problem, empedu, gejala awal bisa mirip problem lambung. Iya, betul. Cuma intinya adalah untuk awal-awal dia nyeri di ulu hati. Nah, dalam keadaan berat, asam lambungnya berlebih, terjadi reflux. Jadi ada rasa asam pahit di pangkal tenggerokan. Nah, itu yang orang bilang gerd. Nah, itu karena jumlah asamnya udah cukup meningkat. Atau dalam keadaan perih, udah menipis karena ada perlukaan. Nah, nanti dengan makanan pun dia makin sakit bisa. Jadi kan nggak semua apa ya, semua selesai dengan makan. Karena biasanya kalau perut nggak nyaman, udah makanya cepat makan. Kadang-kadang ada yang kondisinya malah makin buruk. Nanti kita lanjut lagi, tapi ada penuh fondok. Kita akan sampai terlebih dahulu. Baik, halo dengan siapa di mana? Dika, Dika, boleh. Ya, dengan siapa di mana? Ana di mana? Jakarta ya. Bisa langsung dengan dokter Rizky? Boleh ya? Ya, silah. Dokter, selamat pagi dokter. Ada beberapa pertanyaan buat dokter ya. Dok, apakah boleh ya menggunakan obat mah atau lambung sering gitu loh? Terus, kalau sakit mah gimana penanganannya? Seperti apa juga MCU untuk lambung dokter? Supaya kita terdeteksi jangan sampai lambungnya bermasalah. Itu pertanyaan pertama ya dokter. Itu dua pertanyaan ya. Kemudian yang kedua dokter, itu tentang polip yang ada di lambung. Faktor apa menjadi penyebabnya? Jangan sampai terjadi CA lambung. Dan yang terakhir dokter, terapi Beatrik itu seperti apa dokter? Aman nggak? Mungkin tiga pertanyaan dokter. Jelas ya dokter? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kita coba jawab satu persatu ya, sesuai ketersediaan durasi kita. Oke, kita mulai yang pertama tentang obat mah. Obat mah. Diminum setiap hari gitu ya, gimana itu dok? Obat mah banyak jenisnya ya. Ada antasida, antasida itu fungsinya menetralkan asam lambung. Ada PPI, PPI itu fungsinya mengurangi produksi asam lambung. Dalam rekomendasi dokter, jadi ketika sudah ketemu dokter, tidak masalah. Minum rutin tidak masalah. Nggak apa-apa. Karena relatif aman. Cuma, tetap dalam pengawasan dokter. Karena yang saya bilang tadi, tidak semua problem yang mirip problem lambung itu ternyata problemnya di lambung. Takutnya ada problem yang lain nih. Ya, seperti itu. Oke, jadi nggak bisa tiap hari. Kadang-kadang kita ngerasa, ah gejalanya emang ini nih. Tadi kan dokter sempat bilang juga ya, bahwa gejalanya tuh mirip-mirip. Dengan makan empedu sama, atau usus buntu pun sama. Tapi minumnya kan nggak mungkin itu aja gitu ya. Segala bidang kayaknya itu aja gitu. Penawarnya, penyembuhnya. Padahal akhirnya kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ternyata memang nggak tepat guna. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Gimana itu dok? Tadi ceknya agar nggak sampai CA juga. Oke. Tadi kan ada polip ya. Iya. Polip itu satu bisa dari faktor genetika. Ada yang familial, polip ada. Ada yang karena faktor paparan dari karsinogen. Jadi makanan-makanan yang tinggi karsinogen juga bisa. Bagaimana untuk mencegahnya makan sehat intinya. Nah, serat juga dibutuhkan juga di sana. Terus bagaimana cara mendeteksi dininya. Iya, gimana itu dok? Prinsipnya ketika ada problem lambung, mungkin untuk awal-awal beberapa kelompok obat asam lambung dijual bebas ya. Kayak yang ada antasidanya yang menetralkan tadi. Cuma ketika sudah, tidak. Dengan obat kok kambuh lagi, kambuh lagi itu tetap harus diperiksakan. Nah, nanti dokter akan evaluasi apakah ini butuh pemeriksaan penunjang atau enggak. Paling sering untuk melihat langsung di dalam lambung, dokter saranin namanya endoskopi. Jadi kelihatan tuh ada gambaran perlukaan di lambung, ada gambaran polip, ataupun ada gambaran yang lain di lambungnya. Jadi memang harus diperiksa secara lanjut ya. Gak bisa cuma lihat dari luar aja atau dari kejala yang ada. Oke, pertanyaan yang terakhir tentang bariatrik. Nah, bariatrik sebenarnya ini lumayan ekstrim kan. Memang ada hal yang dibuang sebagian besar mungkin dari lambung. Dan ketika itu didesain oleh manusia, apakah mungkin ada kebocoran nantinya dari situ, dok? Ya, yang namanya dari desain manusia tidak ada yang 100% sempurna ya. Cuma para ahli sudah memperhitungkan baik buruknya kriteria yang perlu dilakukan bariatrik dan yang enggak perlu dilakukan bariatrik. Nanti ada syarat-syaratnya. Intinya bariatrik itu adalah mengecilkan ukuran lambung terutama. Ya, sehingga memang orang yang dengan menjalani bariatrik surgery itu, operasi bariatrik, dia akan merasa lebih cepat kenyang. Karena terbatas tadi. Jadi yang kita bilang elastis tadi, elastisitasnya dikurangin. Ukurannya dikurangi ya. Ya, betul. Jadi ya, ini ruangnya memang terbatas. Tapi kalau misalnya, apakah ada risiko ya kita enggak bisa menjamin 100% tapi memang sudah di-desain sedemikian rupa untuk bisa aman-aman-aman ya ya. Untuk bisa dilakukan kegiatannya. Oke, sudah terjawab semua semoga bisa memenuhi keinginan tahuan Ibu Hana ya. Oke, selanjutnya nih dok. Kalau kita bicara tentang lambung tadi. Di dalam lambung tadi kan ada asam lambung sebagai penghuni utama gitu ya. Untuk menyambut banyak hal yang akan dia bantu untuk dicerna. Nah, si asam lambung ini sering jadi kami hitam nih. Asam lambungnya saya masalah gitu. Kenapa asam lambung bisa bermasalah? Apakah yang bermasalah ini kapasitasnya jadi banyak gitu ya, kuantitasnya jadi banyak. Atau apa nih, apakah asamnya jadi tingkat keasamannya yang terlalu drastis, terlalu hebat. Jadinya melukai dinding yang ada pada lambung. Secara alamnya, dia enggak boleh disalahin. Maka. Karena jadi di lambung itu ada kalau bahasanya ying-yangnya ya. Jadi ada penyeimbangnya. Ada namanya protective agentnya, ada namanya ulceratic agentnya. Jadi ketika Tuhan ciptakan asam lambung tentunya Tuhan ciptakan untuk meng-counternya supaya dia terkontrol dan enggak ngerusak jaringan. Nah, problemnya adalah ketika ketidakseimbangan itu terjadi. Ya, contoh protective factor itu salah satu yang saya sebut tadi, prostaglandin. Kalau kita terlalu sering konsumsi anti nyeri tanpa rekomendasi ahli medis yang sesuai, enggak terkontrol. Dikit-dikit pusing minum obat anti nyeri yang enggak terkontrol. Kalau pegal-pegal minum anti nyeri, akhirnya prostaglandinnya ditekan. Jadi yang protective factornya jadi berkurang. Jadi teriritasi seperti itu. Atau ulceratic agentnya. Ulceratic agent itu sesuatu yang bikin lambung itu menjadi cedera. Selain asam lambung ya, kita nambahin asam dari luar, alkohol, rokok, seperti itu. Nah ini ya, jadi memang kita enggak bisa kambing hitam si asam lambung yang kadang-kadang polanya kita atau bagaimana kita memperlakukan si lambung itu yang membuat si asam lambung jadi kayak jadi musuh gitu ya. Padahal dia penghuni utamanya. Oke, dok kalau kita bicara tentang kondisi lambung yang sudah mulai ada masalah. Apalagi ini sampai kebocoran lambung. Berarti kan ada bagian yang luka gitu ya. Luka, dalam, dan akhirnya bolong lah gitu. Nah ini gimana itu dok? Ya. Prosesnya? Alhamdulillah ya kalau data itu yang namanya kebocoran. Kalau bahasa medis perforasi ya. Perforasi lambung itu angkanya sudah mulai turun, turun, turun. Kenapa? Dengan kemajuan teknologi, terus obat-obatan sehingga sampai akhirnya menjadi kebocoran lambung itu sudah lebih minimal. Nah gimana yang bisa kita lakukan? Satu ketika memang ada problem di ulu hati, rasa tidak nyaman apalagi sampai gerd, periksakan. Jadi dokter akan obatin. Nah dalam keadaan tertentu, tentu dokter akan, oh ini kita teropong aja endoskopi, lihat kondisinya. Kemudian ketika sudah ada problem lambung ya dijaga makannya, aktivitasnya, sesuatu yang bisa memperberat kondisinya. Itu dijaga sehingga tidak sampai ke dia bocor seperti itu. Oke, jadi jangan sampai kebocoran itu terjadi karena kita tidak benar-benar bisa maintain itu ya dok ya. Udah tau udah masalah, terus terus-terusan seperti itu. Nah biasanya berapa lama sih dok ini bisa sampai kebocor gitu ya? Nanti kita akan jawab selanjutnya. Bisa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sati. Kita masih membahas tentang lambung bocor pada lansia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelepon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di Admin Cang Sati. Kita masih bersama dengan Dr. Rizky Zuhri, SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Permata Dali Maserpong. Tadi kita terputus pada faktor-faktor yang bisa menyebabkan adanya kebocoran pada lambung. Tapi dokter bilang bukan cuma masalah, ada luka aja gitu ya. Banyak loh faktor yang bisa memengaruhi. Kalau bisa dijelaskan satu-satu itu apa aja dok? Jadi kalau dalam bahasa medisnya etiologi. Etiologi itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kebocoran lambung. Secara persentase memang paling banyak tuh peptic ulcer disease. Peptic ulcer disease itu ya luka di lambung. Nah luka di lambung itu ya macam-macam karena ketidakseimbangan protective factor dan ulcerative factor yang kita sebut tadi. Kemudian yang lain apa? Yang lain itu bisa keganasan, cancer bisa. Bisa trauma, trauma itu cedera kecelakaan, tertusuk seperti itu. Itu juga bisa. Atau dalam beberapa case ditemukan spontaneous perforation. Jadi tiba-tiba bocor aja. Tapi ini terjadi pada anak bayi dalam laporan kasusnya. Yang mungkin sudah ada kelainan ketika lahirnya, mungkin kondisi lambungnya tidak terlalu bagus. Dia rentan untuk terjadi perforasi atau bocor tadi. Jadi banyak yang membuat. Tapi secara persentase nomor satu perlukaan lambung tadi dari masalah lambung itu. Berapa lama prosesnya? Kalau ini normal lah hidupnya misalnya nggak bebel-bebel banget ya. Udah tau luka lambungnya tetap minum alkohol tiap hari itu udah pasti ya mempercepat. Tapi kalau misalkan dari proses luka sampai bisa kebocoran ini, biasanya berapa lama? Apalagi untuk lansi ya dok? Nggak ada patokan ya. Oh nggak ada patokannya juga ya dok? Selama tadi masih seimbang ya. Mohon maaf mungkin ada yang minum alkohol tapi dia kondisi lain lambungnya masih bagus. Terus masih aman-aman aja. Cuma secara persentase saya sempat baca ada satu penelitian di rumah sakit di Surabaya. Paling banyak di usia tua. Nah mungkin di usia tua itu ada kaitannya dengan faktor regenerasi jaringan tubuhnya yang sudah menurun seperti itu. Jadi persentase paling tinggi di lansia ya? Atau paparan yang tadi ulceratic agentnya itu yang udah lama udah sering berulang entah itu. Mungkin udah usia lanjut sering pegel-pegel, busing, sering minum obat yang nggak terkontrol seperti itu. Rata-rata ketika lambung nggak enak aja itu perih banget ya. Gert aja rasanya nggak nyaman. Maksudnya sensor di situ tuh lumayan hebat lah untuk bisa mengirim sinyal tidak nyaman, sinyal sakit dan segala macam. Ketika sudah lambungnya bocor, ada nggak yang nggak tahu? Apakah tanpa gejala bisa terjadi pada seseorang yang lambungnya sebenernya udah bocor? Jadi gini, ketika ada kebocoran lambung hampir bisa dipastikan itu akan sangat nyeri banget. Banget ya? Banget. Karena jadi dalam perut kita itu ada saluran cernak, kemudian rongga yang di luar saluran cernak, tapi masih di dalam perut itu mestinya steril. Nah, ketika ada yang bocor, cairannya itu masuk ke rongga itu yang mestinya steril, jadinya terjadi radang sampai dengan infeksi. Walaupun secara paling seringnya adalah peradangan karena dari asam lambungnya. Jadi bukan dari kumannya yang nomor satu. Jadi asam lambung yang keluar ke daerah namanya peritonium itu akan sangat nyeri sekali. Ya, ada orang bilang kayak perut papan, jadi kencang sekali perutnya. Seperti itu. Kayak kontraksi gitu ya, benar-benar keras ya kayak papan ya. Berarti ini karena si asam lambung dan dia kan kalau di dalam lambung ada, istilahnya ada pengamannya. Ketika keluar dari area itu, ya ini yang tadi ya bisa, istilahnya besi aja bisa koros sih gitu ya. Oke, apalagi yang di luar sana. Nah, kalau misalnya kebocoran ini biasanya ada tingkatannya enggak dok? Ada mungkin fase-fasenya bocor sekian sampai mungkin yang paling parahnya sebesar apa diametriknya? Secara derajat, saya belum nemuin ya derajatnya berapa. Cuma secara ukurannya ini bervariasi mulai dari ukurannya mili hingga senti itu ada. Jadi mili sampai senti. Kalau yang senti ini berarti sudah sangat luar biasa gitu. Berarti kalau dalam kondisi demikian, apakah yang masih mili ini masih bisa dengan hanya obat minum, dia akan menutup kembali atau enggak bisa nih, sudah harus ada tindakan invasif? Ya, jadi di dalam, jadi yang saya sebut tadi ya di dalam rongga usus, lambung, kemudian ada rongga yang mestinya steril, di sana ada namanya omentum. Omentum itu kayak lemak. Dia akan coba nutupin, cuma terkadang enggak cukup. Nah, sehingga ketika sudah ada muncul gejala memang nomor satu di stabilisasi dulu. Stabilisasi itu berikan antibiotik, cairannya dicukupin dengan infus. Kemudian baru tindakan pembedahan, karena kita butuh cuci bersih itu. Yang tadi kontaminan tadi, kemudian yang bocorannya ditutup. Dan cara nutupnya ya nanti banyak teknik, tergantung yang bocor di bagian mana, ukuran bocornya berapa. Wah, dengar penjelasan dokternya udah bikin saya sakit perut. Kita beralih ke DM Instagram dulu aja ya dok ya. Kita akan jawab pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram dari Atina. Saya bacakan ya dok. Selamat pagi dok, saya wanita usia 31 tahun dan suka banget makan pedas. Hampir setiap hari pasti saya makan pedas. Dan kebiasaan saya ini bisa enggak sih akhirnya berpotensi menyebabkan lambung bocor saat lansia nanti gitu. Nah kadang-kadang mungkin kan banyak ya dok ya, kita enggak tahu nih kesehatan lansia itu sebenarnya ya sudah ditabung dari zaman dia masih belia gitu. Nah apa yang ditanyakan oleh Mbak Tina ini, bisa enggak dia nanti akhirnya potensi menyebabkan lambungnya bocor karena makan pedas hampir tiap hari. Lihat alarmnya, alarmnya nyeri. Kalau udah sering nyeri karena makan pedas harus mulai dikurangin tuh. Ya, karena memang setiap orang itu unik dia punya mekanismenya masing-masing. Nah ada orang yang memang dengan makan pedas tertentu dia masih aman. Mungkin faktor protektifnya juga bagus, bisa. Cuma ketika dia sudah nyeri artinya sudah mulai ada cedera di lambungnya. Ketidak seimbangan faktor protektif dan usaratik tadi udah mulai bermasalah. Nah itu mulai harus dikontrol. Nah kalau dikontrol masih sakit periksaan ke dokter. Apakah butuh obat atau butuh penanganan lanjut? Ya nanti sesuai dengan hasil pemeriksaan dokternya. Jadi karena memang setiap tubuh manusia itu unik ya. Caranya merespon sesuatu juga beda-beda. Ada yang kuat makan pedas, ada yang cuma makan pedas sedikit aja udah marah-marah gitu ya. Aduh, enggak bisa nih. Padahal cabainya juga cuma sepotong kayak gitu-gitu. Nah ini ternyata tergantung dari kita. Kalau kita memang mau lebih menginvestasikan kesehatan dari kita muda ya boleh-boleh aja. Mungkin Mbak Tina bisa kurangin ya dok ya. Tapi kalau misalnya fine-fine aja ya sebenarnya potensinya tergantung dari nanti apa saja yang akan dilakukan aktivitas sampai nanti. Oke, semoga sudah menjawab ya Mbak Tina ya. Kita balik lagi pada penanganan si lambung bocor. Tadi dokter bilang tindakannya juga macam-macam. Dimulai tadi memang coba di-stabilisasikan dulu ya. Dari asam lambungnya lalu jangan sampai juga ada lebih banyak lagi masalah atau mungkin lebih banyak lagi inflamasi di dalam gitu. Tapi kalau sudah sampai harus ada tindakan operasi. Tadi dokter juga bilang tekniknya macam-macam gitu. Teknik ini tergantung dari tingkatnya, fasenya, atau derajatnya atau seperti apa dok? Satu, fasilitas yang ada. Oh oke. Dan kompetensi dokter yang melakukan. Jadi di luar negeri, di Indonesia juga sih. Kita sudah mulai terbiasa dengan laparoskopi. Laparoskopi itu yang lukanya kecil pakai kamera. Nah cuma tetap ada kemungkinan dia konversi menjadi operasi luka terbuka. Kalau dengan laparoskopi ada kesulitan mencuci atau menutup lubangnya. Nah seperti itu. Nah nanti itu teknis sih teknis. Ya prinsipnya intinya adalah cuci bersih yang sudah terkontaminasi tadi. Lubangnya ditutup. Nah perkara nutup nanti ada yang tutupnya bisa dijahit langsung kalau dia kecil. Ada yang harus ditambal pakai yang saya sebut tadi omentum. Ada lemak yang menggantung. Yang secara alami ketika ada problem di usus, kebocoran atau radang, dia akan nutupin. Kita arahin ke sana, kita jahitin, kita tutupin bisa. Ada yang memang karena sudah jelek banget harus dibuang. Kemudian disambungkan dengan bagian usus lain ada. Ini tuh serumit itu ya. Maksudnya anatomisnya. Dan kalau kita gak jaga akhirnya jadi rusak tuh emang sayang banget. Reparasinya repot gitu soalnya ya dok ya. Sayangnya itu adalah ya ciptaan Tuhan itu sempurna ya. Nah ketika sudah ada yang cedera dan harus kita repair tentu dia tidak sebagus ketika belum rusak. Itu aja. Ada yang gak boleh dilakukan gak pasca dari operasi si lambung bocor ini? Yang gak boleh dilakukan. Prinsipnya selama nutrisi bagus, semuanya bagus nanti luka akan nutup dia udah aman. Paling ya yang tadi yang bikin etiologi atau yang bikin masalah di awal harus kita kontrol. Kalau enggak nanti kejadian lagi. Jangan diulangi lagi ya pola di awal yang menyebabkan si lambung bocor tadi. Jangan sampai ada kebocoran kedua. Bisa kambuh apa enggak nanti kita akan tanyakan lagi. Tapi usai jadah. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang lambung bocor pada lansia. Dan masih bersama dengan Dr. Rizky Zuri SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Permata Dali Masakpol. Kita udah masuk tadi ke pembedahan. Setelahnya udah beres lah ini ya. Tapi bisa enggak kambuh atau bocor lagi. Apalagi ini kasusnya pada lansia yang istilahnya secara organ tubuh udah enggak prima lagi. Jadi gini, analoginya aja orang yang sehat bisa muncul seperti itu. Apalagi orang yang udah pernah. Mungkin kekuatan lambungnya, mungkin yang di bekas jahitan dan lain-lain tidak sebagus. Ketika belum pernah ada cedera seperti itu. Jadi bisa aja gitu ya? Bisa aja. Ada aktivitas tertentu enggak yang bisa membuat kondisinya jadi bisa aja nih nanti terbuka lagi? Misalnya mengangkat barang berat tadi gitu? Enggak sih kalau itu enggak. Kalau problem di lambung karena persentase paling sering tadi karena perlukaan tadi ya ketidakseimbangan yang melindungi lambung dan ketidakseimbangan dengan yang bikin luka di lambungnya itu. Misalnya udah pernah bocor nih tapi kok masih makan pedas yang ekstrim atau mohon maaf masih minum alkohol, rokok. Itu juga akan meningkatkan resiko untuk bocor kembali. Yes. Dan ini juga apalagi kalau kondisinya sudah usia lanjut ya. Sudah enggak segitunya bisa proteksi badan kita sendiri. Nah, itu kalau bicara tentang lansia sendiri kan kadang-kadang yaudah kita tuh kurang bisa berkomunikasi dengan tepat juga gitu ya. Ketika rasa nyeri, rasa sakit, banyak juga yang akhirnya udahlah kita kasih aja anti nyeri dan segala macem namanya juga udah lansia memang banyak keluhan. Bisa efeknya sampai ke mungkin kematian enggak kalau ini tidak ditangani dengan cepat? Sangat bisa. Jadi nanti ada namanya prognostik skor. Jadi skor yang akan menilai pada case ini ke depannya satu tingkat kesembuhannya bagaimana, resiko untuk sampai fatalnya bagaimana. Nah, salah satunya terlambat onset. Onset itu adalah waktu dimulai awal gejala sampai dia mendapatkan penanganan. Makin jauh, makin panjang onsetnya, prognostik skornya akan makin jelek. Ya, kenapa? Karena satu kontaminannya sudah banyak, kuman-kumannya sudah banyak, sudah sampai ganggu metabolisme, nah itu akan membahayakan. Jadi memang yang paling baik ya early onset ya, jangan sampai terlambat ya dok ya. Dan kalau kita bicara kan tadi faktornya juga banyak. Nah, yang menarik kalau ini bukan cuma masalah perlukaan aja, ada cancer di sana. Ini kan dia berkembang gitu hidup ya. Nah, ada nggak kemungkinan memang beda nih penanganannya untuk si cancer? Karena dia masih aja mungkin akan lebih, risikonya lebih besar, perburukannya juga lebih cepat atau gimana? Ya, dari keluhan tadi. Dari keluhan, keluhan lambung berulang makin berat. Dan kemudian dalam kondisi berat kayak ada muntah seperti darah atau seperti bentuknya kayak kopi ya. Kalau kita sebutnya melena, melena itu kayak merah bata yang lebih gelap. Nah, itu kita mengidentifikasikan ada sesuatu yang serius di dalam. Nah, makanya dokter nanti ketika ada problem ini, periksa deh biar nggak telat. Nah, dokter akan memilih pemeriksaan lanjutan yang sesuai. Ya, paling sering itu salah satunya endoskopi tadi. Dia lihat, oh memang ada gambaran cikal bakal atau memang udah ada kansernya seperti itu. Ya, nanti penanganannya tergantung jenis kansernya. Ada yang memang harus diambil, ada yang dengan kemo, ada yang dengan terapi lain seperti itu. Jadi nggak bisa semuanya di sama rata udah buka, cahit gitu, nggak bisa ya dok ya. Dan kalau kondisi yang kanser ini, kalau memang dia kondisinya tidak bisa langsung ditangani dengan operasi, berarti dia akan terbuka selama prosesnya mau. Jadi dengan kanser bukan berarti langsung bocor, nggak. Nggak ya. Jadi kebocoran itu ketika kansernya sudah meluas. Jadi lapis demi lapis, jadi ada tiga lapis utama di dinding lambung, lapis demi lapisnya sudah kena semua. Dan itu bukan derajat yang awal, itu udah yang lanjutan. Jadi ibaratnya udah telat deh seperti itu. Ini udah satu episode sendiri nih untuk bahas yang itu ya dok ya. Benar-benar ya baiknya memang kita harus jaga dari awal. Jangan sampai itu terjadi, jangan sampai ada perburukan, apalagi sampai tadi ada kebocoran. Karena nanti kedepannya juga nggak bisa sama seperti selalu mulai. Oke dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Saati. Semoga ini bisa jadi wawasan baru juga untuk menjaga kesehatan diri kita dan juga keluarga yang ada di rumah. Thank you dok ya. Jaga kesehatan juga untuk bisa terus mengedukasi kami. Baik pemirsa, itu dia perbincangan kita dengan dokter kita hari ini. Semoga bisa membantu kita lebih sadar, lebih aware dan lebih peduli untuk bisa menjaga kesehatan pencernaan kita. Terutama lambung, karena kalau udah bocor ya sakitnya luar biasa dan pasca walaupun sudah dioperasi pun belum tentu bisa sama seperti semula gitu ya. Oke, semoga bisa menjadi semangat untuk Anda untuk bisa menjaga kesehatan diri Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan juga untuk mengunduh The Eye Plus di gawai Anda. Untuk bisa menyaksikan tayangan-tayangan unggulan kami dan juga bisa menggenggam inspirasi dan juga inovasi dimanapun kapanpun Anda berada. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu menyaksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di Daya TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.